Han Bu Kong Jilid 18. Putsi Sin Leong Leong Posi tersenyum, lalu menyambung ceritanya, tadi telah ku periksa sekeliling pulau ini, ternyata tidak ada harapan bagi kita untuk kabur dan sini, maka timbun niatku meniru pengorbanan si kelinci untuk menyelamatkan orang banyak. Serangan Tocu tadi sebenarnya cuma tipu pancingan saja, ia yakin aku pasti mampu menghindar, tak tersangka aku justru tidak mengelap dan tidak menghindar, tapi pada detik menentukan yang cuma sekilas itu kulancarkan serangan maut dan melukainya. Meski aku pun terluka, namun pengorbanan ini rasanya cukup berharga. Leong Tai Hiap, sungguh aku titik. Tersendat ucapan Hang Men Tian sehingga tidak sanggup melanjutkan, ia coba periksa keadaan luka Leong Posi, kawanan kakek yang lain juga memberikan obat luka. Meski Leong Posi menyadari lukanya sukar disembuhkan, namun ia pun tidak menolak pemberian obat itu. Sementara itu Seng Surya sudah bergeser ke barat, senja sudah tiba. Tertampak seorang manusia kera berlari datang dengan membawa sehelai surat. Cepat Hang Men Tian menerimanya, dengan kening bekernyit ia membaca dengan suara lantang, sudah kuputuskan akan mengundurkan diri, bila di antara kalian ada yang ingin menjadi Tocu, silakan ikut kemari bersama utusan ini untuk berunding lebih lanjut tentang penggantiku. Selesai Hang Men Tian membacakan surat ringkas ini, serem tak kawanan kakek itu sama gempar. Kelihatan kelima kakek berbaju belacu juga sibuk membicarakan hal ini. Mendadak Hang Men Tian berteriak, bukan tujuan kita untuk menjadi Tocu segala, tapi barang siapa yang terpilih hendaknya jangan lupa pada pengorbanan Leong Tai Hiap ini, kalau tidak, harus dihadapi aku lebih dulu, kau sendiri perlu ke sana. Jangan kau pikirkan urusan ini, Selahor Kementian. Yang penting harus kita usahakan meninggalkan pulau ini. Sementara itu si manusia keras sudah mendahului melangkah pergi dan diikuti serombongan kakek. Cuaca mulai gelap belum lagi mereka tiba di tempat tujuan, sekonyong-konyong terdengar suara gemuruh bergema dari gua rahasia, suaranya menggelegar dan dalam sekejap suasana lantas sunyi kembali. Selaka teriak Leong Po Si, kawanan kakek juga sama melengat. Ada urusan apa tanya Lam Kiong Peng. Tapi Hang Men Tian terus berlari ke sana bersama kawanan kakek. Peng Ji, coba kau pun melihat ke sana, apa yang terjadi sesungguhnya, kata Leong Po Si. Lam Kiong Peng mengiakan sambil berlari pergi secepat terbang, ginkangnya sekarang sudah berlipat lebih tinggi daripada dulu, hanya sekejap saja ia sudah sampai di depan tebing yang curam itu, tertampak pintu gua rahasia itu tertutup rapat. Hang Men Tian dan kawanan kakek berdiri di situ dengan tertegun. Apa yang terjadi tanya Lam Kiong Peng dengan bingung. Wah, kenapa ku lupakan langkah ini, ucap Hang Men Tian sambil mengentak kaki. Sungguh tak tersangka keparat ini sedemikian keji. Melihat orang tua itu juga bisa gelisah, Lam Kiong Peng coba tanya pula apa yang terjadi. Hang Men Tian menghela nafas, tuturnya, gua ini sebenarnya tempat yang biasa digunakan untuk bersembunyi orang yang lari dari dataran sana, lubang masuk keluar gua dibangun serupa makam kuno dengan batu penutup yang bisa anjlok sendiri. Sekarang To Chu itu sudah melepaskan batu penutup sehingga jalan keluar sudah tersumbat buntu, kawan yang berada di dalam gua jelas akan terkubur hidup-hidup bersama dia. Memang sudah ku duga orang itu pasti akan bertindak secara drastis, tak tersangka dia dapat berlaku sekejam ini, kematian sendiri harus disertai teman kubur sebanyak ini. Lam Kiong Peng merasa ngeri, apakah tidak ada jalan untuk menyelamatkan mereka? Sekali batu penyumbat sudah dilepaskan, biarpun malaikat lewata juga sukar masuk keluar, bukan saja mereka akan tamat seluruhnya, bahkan keadaan kita juga, juga menguatirkan, tutur Hang Men Tian sambil menggeleng. Kenapa jadi begitu tanya Lam Kiong Peng cepat? Kau tahu, semua perbekalan yang tersedia di pulau ini tersimpan di dalam gua, pulau ini tidak menghasilkan tetumbuhan yang dapat dimakan, binatang juga sangat sedikit. Ai, selanjutnya mungkin kita harus isi perut dengan akar rumput atau kulit pohon. Perasaan semua orang jadi tertekan, semua merasa sedih. Jika pulau ini tidak dapat didiami lagi, lebih baik kita berdaya pulang ke daratan selekasnya, ujar Lam Kiong Peng. Omong sih gampang, tapi prakteknya mahasukar, ujar Hang Men Tian. Lautan seluas ini, andaikan kita dapat membuat perau kecil atau rakit juga takkan tahan damparan gelombang ombak yang dirasyat. Bukankah tempoh hari Ciam Pua juga mengarungi samudera jauh dari daratan sana, masa sekarang? Sekarang musimnya berbeda, ujar Hang Men Tian. Mestinya di pulau ini ada belasan kapali yang terbuat dari kayu besi yang kuat dan tahan damparan ombak, sebab itulah biasanya kami gunakan kapal itu pada waktu tertentu untuk pergi dan pulang dari sini ke daratan sana. Kini kapal itu tersisa tiga buah saja, tapi sisa ketiga kapal itu juga berada di dalam gua. Belum lagi mereka merasakan hasil kemenangan segera mereka diliputi kesedihan lagi akan nasib mereka selanjutnya. Selama beberapa hari Iuka Liong Posi sudah ada kemajuan namun tetap parah. Penaga pukulan Tochu itu sungguh hebat, kalau bukan Liong Posi pasti sudah binasa. Untung juga di tengah pulau ada sumber air tawar yang dapat diminum mereka, namun hidup mereka serupa orang yang terkurung di gurun pasir. Bila Manali yang Posi tidur, Lam Kiong penglantas berbicara dengan kawanan kakek itu, mengenai musilat. Padanya sudah apal berbagai macam kungfu sakti yang dibacanya dari kitab-kitab pusaka itu, Sekarang ditambah lagi petunjuk kawanan kakek yang berpengalaman luas, tentu saja kemajuannya sangat mengejutkan. Tapi bila teringat olehnya hidupnya akan berakhir di pulau terpencil ini dalam waktu tidak lama lagi, biarpun kungfunya maha sakti juga tidak ada gunanya. Bila teringat demikian, segera hatinya berduka juga. Selang beberapa hari lagi, hawa bertambah panas. Lam Kiong peng menjaga di samping Liyong Posi dan mengipasnya dengan kipas daun untuk mengusir nyamuk dan lalat. Bikin susah padamu saja, anak peng, ucap Liyong Posi dengan pedih. Ah, yang susah kan Suhau, kata anak muda itu. Suhu, sungguh murid tidak mengerti mengapa dari puncak hoasan engkau bisa datang kes ini. Liyong Posi menghela nafas, kalau diceritakan sungguh sangat panjang. Hari itu, di puncak hoasan kuliat Yap Jiupelk ternyata belum mati, tentu saja aku kaget dan juga girang. Sepanjang jalan dia telah mempermainkan diriku dengan berbagai kera, dan karena tidak mau menyerah kalah, aku terus menerjang ke atas. Tapi sesudah melihat keadaannya yang mengharukan, rasa dongkol ku lantas lenyap. Diam-diam Lam Kiong Peng merasa sang guru yang gagah perkasa itu ternyata juga berhati lemah terhadap orang perempuan. Segera teringat olehnya akan diri Bwe Kim Soat. Didengarnya Liyong Posi menyambung lagi, sesaat itu. Aku berdiri tertegun di depannya dan tidak tahu apa yang harus ku katakan, waktu. Belum lanjut ceritanya, mendadak di kejauhan terdengar suara ribut dan jeritan di sana-sini. Ada apa tanya Liyong Posi? Akanku periksa ke sana, kata Lam Kiong Peng sambil menyelingap keluar dari gubuk itu. Dilihatnya bayangan orang berkelebat di dalam hutan sana kian kemari dengan cepat, terdengar pula suara Hang Men Tian lagi berkata. Coba periksa sekeliling, ku jaga di sini cepat Lam Kiong Peng memburu ke sana, setiba di tepi sebuah lungai kecil, tertampak menggeletak empat sosok mayat, wajah Hang Men Tian tampak kelam, tongkat kayu yang dipegangnya berulang mengentak tanah. Ken kenapa mereka mati? Masa coba lihat, ucap Hang Men Tian. Waktu Lam Kiong Peng mengamati, dilihatnya tubuh keempat mayat itu telah berubah menjadi hitam serupa daging busuk, baunya bacin. Padahal tidak terlihat tanda terluka, namun air muka korban kelihatan berkerut serupa orang yang menderita keracunan. Jangan-jangan ada racun dalam air selalam Kiong Peng. Belum lagi Hang Men Tian menjawah, seorang kakek berlari datang dengan membawa sebuah mangkuk perak. Waktu air sungai diceduk, mangkuk perak segera berubah hitam warnanya. Hah, benar air beracun, seru Lam Kiong Peng kaget. Seketika Hang Men Tian tak bisa bicara, jika satu-satunya sumber air di pulau ini juga beracun maka nasib mereka selanjutnya sukar dibayangkan. Selagi semua orang tak berdaya, mendadak Lam Kiong Peng berseru, tidak menjadi soal, air sungai ini terus mengalir, Umpama di hulu sungai diracuni, suatu ketika air yang beracun juga akan habis teralir, asal kita berjaga di bagian hulu, tentu takkan sampai mati kehasan. Hah, betul, lekas ke sana, seru Hang Maritian. Sementara itu beberapa kakek sudah memeriksa ke sekeliling situ dan telah kembali dengan tangan hampa, dua di antaranya lantas lari ke hulu sungai untuk berjaga. Untung sumber air ini terus mengalir, namun urusan ini belum lagi selesai, sebelum orang yang menaruh racun ditemukan, selama itu kita tetap akan terganggu, ujar Hang Men Tian. Semua orang saling pandang dan tidak dapat menerkah siapa yang menaruh racun dalam air. Waktu Lam Kiong Peng memandang ke sana, mendadak ia berteriak kaget, Hi, lihat? Semua orang memandang ke arah yang ditunjuk, ternyata asap tebal mengepul di tengah hutan sana, di tengah asap terbawa lelatu api, ketika tertiup angin, segera api berkobar terlebih bahaya. Wah, hutan terbakar, seru Hang Men Tian kuatir. Serentak mereka memburu ke sana, hanya sekejap saja mereka sudah sampai di depan hutan, namun begitu sukar lagi mendekat karena api yang menjilat dengan hambatnya. Angin pun meniup dengan santar sehingga makin menambah berkobarnya api, hanya sekejap saja hutan itu sudah berubah menjadi lautan api. Padahal di dalam hutan ada tertumbuhan yang merupakan sumber hidup mereka, sekarang sudah hangus semuanya. Selagi mereka melenggong tak berdaya, mendadak dari tengah hutan yang terbakar itu melompat keluar dua sosok bayangan, kiranya kedua kakek yang disuruh memeriksa sekeliling sana, baju mereka sudah terjilat api, rambut dan jenggot juga terbakar. Segera mereka menjatuhkan diri dan menggelinding di tanah untuk memadamkan api, begitu melompat bangun lagi seorang lantai menuding ke tengah hutan sambil berseru, dia. Tapi baru bersuara ia lantas roboh lagi. Siapa maksud Mulam Kiong Peng mendekatinya dan bertanya. Dilihatnya kulit badannya sama melepuh terbakar, nyata lukanya sangat parah, berkat luekangnya yang tinggi ia bertahan dan menerjang keluar hutan, namun akhirnya tetap mati karena lukanya. Waktu Lam Kiong Peng berpaling, dilihatnya kakek yang satu lagi juga sudah menggeletak tak berkutik. Siapa titik siapa maksudnya Gumam Hang Men Tian dengan beringas. Mendadak ia menambahkan, lekas kembali ke sana, jangan sampai tempat tinggal di sana juga dibakar musuh. Belum habis ucapannya, serem tak mereka lari kembali ke tempat tadi. Sesudah dekat dan melihat gubuk itu tidak beralangan barulah hati mereka merasa tentram. Suhu Suhu, dari jauh Lam Kiong Peng lantas berteriak, lamat-lamat ia merasa firarat tidak enak. Benar juga, setiba di depan gabuk, waktu ia melongo ke dalam, seketik air mukanya pucat, ia sempoyongan dan jatuh terduduk sambil berteriak, Oh, Suhu Suhu Ternyata Liong Posi sudah tidak terlihat lagi di situ entah menghilang kemana. Tentu saja Hang Men Tian dan lain-lain juga kaget, dalam pada itu suara peletak-peletok api yang menyala terdengar semakin dasyat. Liong Tai Hiap hilang, kita wajib mencarinya, hendaknya sebagian berjaga di sini dein sebagian ikut padaku. Belum lagi selesai ucapan Hang Men Tian tiba-tiba seorang menjengek, hektometer, kau ini kutu apa? Lima orang kakek berjenggot panjang dengan rambut semerawut muncul dari sana, sekarang lantas bicara pula, suasana pulau ini mestinya aman dan damai, tapi sejak kau pulang dari daratan, keadaan lantas kacau. Seharusnya kau mati saja untuk menebus dosamu tapi kau malah main perintah di sini. Huh apakah kalian rela diperintah oleh orang gila itu teriak Hang Men Tian. Tapi apapula yang kau dapatkan sekarang jelas kalian pun akan mati kelaparan dan kehasan tanpa berdaya, jengek kakek jenggot panjang itu sembari mendekat. Lantas apa kehendakmu bentak Hang Men Tian. Membunuhmu teriak si kakek terus menghantam. Hektometer, manusia tidak tahu diri, rela diperbudak orang, tahu begini rendah jiwa kalian, buat apaku susah payah berjuang kata Men Tian sambil putar tongkatnya, sekaligus ia balas menyerang beberapa kali. Akan tetapi keempat kakek lain tidak tinggal diam, serentak mereka pun menerjang maju. Betapapun tangguh Hang Men Tian juga rada kerepotan menghadapi kerubutan keempat kakek. Selagi orang lain tiap-tiap hendak memberi bantuan, mendada ada orang berteriak pula, berhenti, berhenti. Tiga orang kakek berambut putih membawa tiga sosok mayat berlari datang. Kakek yang paling depan segera berteriak, baru saja ada tiga orang kawan disergap di semak-semak sana semuanya mati dengan tubuh biru, jelas juga mati keracunan. Keadaan pulau ini penuh bahaya, dalam keadaan demikian kita justru harus bersatu padu untuk menghadapi kesukaran bergema, jika saling membunuh, akibatnya cuma akan merugikan kita sendiri. Urayan ini agaknya telah menggugah hati nurani semua orang, seketika pertempuran berhenti. Betul, seru Hang Men Tian. Kita harus mencari dulu biang keladi yang menyalakan api dan meracuni air minum itu, selanjutnya bahkan harus bersatu untuk berusaha mencari hidup bersana, ku yakin akhirnya kita pasti dapat selamat. Sekarang tiada lagi yang membantah, semuanya menurut pendapat Hang Men Tian. Itu, yang sebagian tinggal di sini untuk berjaga, yang lain lantas terpencar untuk menyelidiki jejak musuh dan juga mencari liong posi. Ombak mendampar menimbulkan suara mendebur, angin mendesir seakan-akan menyayat daun telinga, lam kiyong peng berjalan menyusuri pantai, tampak rumah hitam berdiri megah di depan sana rumah yang entah telah mengubur banyak pahlawan dunia. Terpikir olehnya musuh yang tak kelihatan ini, ia mencari tanpa arah tertentu, padahal sejauh mata memandang pantai kelihatan rata tiada seorang pun. Tiba-tiba terlihat olehnya sebuah sepatu anyesman rumpu tertinggal di sela-sela batu sana, ujung sepatu menghadap ke timur dan kelihatan ada tetesan darah. Tergerak hati lam kiyong peng, apakah inilah barang tinggalan suhu segera ia menoleh ke arah yang ditunjuk oleh ujung sepatu? Tidak jauh, benar juga ditemukan sebelah sepatu lagi, kini ujung sepatu mengarah miring ke barat laut. Tanpa pikir lam kiyong peng mengikuti petunjuk itu, dihatnya tebing karang malang melintang di tepi laut, dinding tebing terjal sekali, di bawahnya adalah air laut yang mendebur debar. Diam-diam ia mengukur dan menaksir, dapat dihitung tebing karang ini seperti bagian atas gua yang sudah tertutup buntu itu. Lah coba menyelidiki lagi sekitar situ, tebing itu memang sangat rapat dan tiada jalan tembus. Matahari sudah terbenam, sisa cahaya senja menyinari permukaan laut dan memantulkan pemandangan yang indah. Sudah tentu lam kiyong peng tidak ada minat untuk menikmati pemandangan itu. Dengan kesal ia duduk di atas batu karang tiba-tiba terdengar suara bicara orang yang pelahan sayut-sayut berkumandang dari bawah dinding tebing sana, lamat-lamat dapat dikenali sebagai suara cusin tocu itu, dia seperti lagi berkata, kenapa liong posi bertelanjang laki, kemana pergi sepatunya. Sejenak kemudian dan balik dinding tebing sana menongol kepala cusin tocu yang berdahi lebar dengan rambut semrawut itu. Lam kiyong peng tidak berani bergerak dan mendekam di tempatnya, dilihatnya cusin tocu digendong oleh seorang manusia kera, dengan langkah cepat sebentar saja sudah menyusup masuk ke sela-sela karang sana. Tanpa pikir lam kiyong peng merunduk ke depan, dengan gintangnya sekarang tidak sulit baginya untuk menguntit musuh. Ketika ia melayang turun ke sana, ternyata di bawah hanya air laut belaka dan tiada tempat untuk berpijak. Ia heran, kemana menghilangnya cusin tocu dengan manusia kera tadi. Waktu ia periksa lagi, dilihatnya ada tali rotan yang melambai-lambai tertiup angin di dinding tebing. Ia pikir mungkin tali ini digunakan untuk merambat naik turun. Segera ia pegang tali rotan itu dan melorot ke bawah, benar juga, hanya satu-dua tombak melorot, dilihatnya sebuah celah-celah batu, segera ia menyelingap ke situ. Mulut celah batu itu hanya dapat dimasuki dengan memiringkan tubuh, lalu merangkak ke depan. Beberapa tombak ke dalam, tiba-tiba lorong itu melebar, di depan adalah sebuah gua dengan beraneka macam tonjolan batu. Akan tetapi tiada kelihatan bayangan seorang pun. Ia coba maju lagi dan menurun ke bawah, tiba-tiba dilihatnya di depan seperti ditutup oleh dinding kayu. Waktu ia tertegun, tiba-tiba terdengar suara krek, dari samping sana melompat keluar dua sosok bayangan, ternyata dua manusia krek, tanpa bicara mereka terus menerjanglam kiong peng. Anak muda itu membentak, kedua tangan menghantam sekaligus, sebelum lawan mendekat sudah lebih dulu tergenjot hingga mencelat, biluk, menumbuk dinding batu dan tumpah darah, lalu roboh binasa. Setelah menarik napas, ia coba memandang lebih cermat, baru sekarang dilihat jelas dinding kayu itu ternyata dinding sebuah perahu yang berdiri tegak, segera teringat olehnya akan cerita Hang Men Tian tentang perahu buatan dari kayu besi itu, tentu inilah perahu yang dimaksud. Cepat ia memutar ke sana, maju lagi adalah sebuah kamar batu yang penuh tertimbun perbekalan dan guci air. Di pojok sana ada sebuah dipan batu dan seorang terbujur di situ, dadanya kelihatan berjumbul naik turun, agaknya sedang tidur dengan nyenyak, waktu ditegasi, ternyata pot si sin liong liong po si adanya. Tentu saja Lam Kiong Peng kegirangan, serunya, suhu. Tapi baru dia bersuara mendadak seorang menjengek di belakang, Hektometer, kau pun datang, bagus sekali. Tergetar hati Lam Kiong Peng, cepat ia berpaling, ternyata cu sin tocu dengan memegang dua tongkat bambu dan digendong manusia kerata di tahu-tahu sudah muncul di situ. Lam Kiong Peng tahu akibat terlalu lama menghuni pulau terpencil ini, jalan pikiran orang tua ini sudah rada kurang waras, apalagi sekarang setelah kehilangan Wibawa, tentu saja sifat gilanya meledak dan ingin memusnahkan setiap orang yang dianggapnya memusuhi dia. Semua perbuatan keji itu tentu dilakukan olehmu bukan tanya Lam Kiong Peng dengan gusar. Cu sin tocu terbahak, kecuali diriku masa ada orang lain. Pendek kata, yang tunduk padaku akan hidup, yang membangkang harus mati. Jika mereka sudah mengkhianati aku, harusku binasakan mereka sama sekali. Suara tertawanya yang serupa orang gila, ketika berbicara juga beringas, ngeri juga Lam Kiong Peng melihat orang tua yang sudah kalap ini. Pelahan ia menyurut mundur ke depan batu, tapi manusia kera itu pun mendesak maju. Mendadak Lam Kiong Peng bergerak hendak menyerang, seketika manusia kera itu berbalik menyurut mundur. Kau pun berani bergebrak dengan kumentak cu sin tocu. Tidak cuma bergebrak gajah, bahkan ingin ku tumpas dirimu, teriak Lam Kiong Peng terus melancarkan pukulan berantai. Namun cu sin tocu lantas putar tongkatnya sehingga serangan Lam Kiong Peng tertahan. Dengan penuh semangat Lam Kiong Peng melancarkan serangan lagi dengan berbagai jurus, diantaranya terseling kung fu yang baru diselaminya dari berbagai kitab pusaka yang baru dibacanya di pulau ini. Haha, anak keluarga Lam Kiong memang serba pintar, seru cu sin tocu dengan tertawa. Meski cuma beberapa jilid buku yang kuberi kau baca, namun hasil yang kau tarik ternyata tidak mengecewakan. Sambari bicara terus berputar dan mematahkan setiap pukulan Lam Kiong Peng. Perayawakan manusia kera itu memang tinggi besar. Cu sin tocu mendekap di atas punggungnya sehingga kedudukannya lebih tinggi dan lebih menguntungkan, Lam Bet Laun serangan Iam Kiong Peng semakin berat. Tiba-tiba timbul pikirannya, ia tidak lagi menyerang cu sin toca melainkan hanya mencecar manusia kera itu. Karena kedua tangan harus digunakan untuk mendukung cu sin tocu yang digendongnya di punggung dengan sendirinya manusia kera itu tidak sanggup menangkis, Ia hanya menggerung murka dan tidak dapat balas menyerang, setelah berapa kali menghindar, tahu-tahu dia sudah menyurut mundur sampai di luar gua. Segera serangan Lam Kiong Peng tambah gencar, suatu kali ia yakin pasti dapat merobohkan musuh, siapa tahu bayangan tongkat mendadak menyambar tiba sehingga terpaksa ia melompat mundur malah. Sudah belasan jurus kau serang, sekarang giliranku, seru gusin tocu, sekarang gak menyerang dengan cerdik sambil melindungi manusia kera yang digendongnya. Karena lawan lebih tinggi, sukar bagi Lam Kiong Peng untuk balas menyerang, kembali ia terdesak mundur hingga mepet dinding. Mendadak tongkat menyambar tiba, cepat Lam Kiong Peng menggeser ke samping, berat, tongkat mengenai dinding dan batu kerikil munerat. Untuk mundur lagi sudah tidak mungkin, tiba-tiba Lam Kiong Peng melihat mayat manusia kera yang mati tadi menggeletak di sampingnya, cepat ia meraihnya terus dilemparkan ke arah musuh. Darah mayat manusia itu belum kering sehingga berhamburan mengenai kepala dan muka manusia kera yang menggendong cusin tocu. Bau anjir darah merangsang kebuasannya, mendaka ia meraung, bangkai kawannya ditangkap terus dirobek, bahkan isi perut terus dilahapnya. Dalam keadaan begitu cusin tocu jadi tidak terpegang lagi dan terperosot ke bawah, cepat sebelah tongkatnya menahan di tanah, tongkat yang lain menutup manusia kera yang buas itu hingga roboh. Berbareng itu ia pun terkulai di tanah. Tentu saja Lam Kiong Peng tidak tinggal diam, serentak ia menubruk maju. Terpaksa cusin tocu menggunakan tongkat untuk menolak tanah sehingga tubuhnya melayang ke sana, masuk ke kamar batu. Lam Kiong Peng berteriak kaget dan cepat memburu, dilihatnya cusin tocu sudah hinggap di atas depan batu, Hektometer, apakah kau minta ku mampuskan gurumu? Seketika Lam Kiong Peng tidak bisa berkutik dan tidak berani melangkah maju lagi. Sudah kututuk hiatu tidurnya, cukup tongkat kuku tekan ke bawah dan jiwanya segera melayang, tapi bila kau mau. Mau apa teriak Lam Kiong Peng? Asal kau mau bekerja menurut perintahku, tentu beres urusan ini. Sungguh tak tersangka orang terhormat semacam dirimu juga dapat bertindak serendah ini, damperat Lam Kiong Peng. Haha, tidak perlu kau gunakan kata-kata kasar untuk memancingku, seru cusin tocu. Pokoknya, jika engkau tidak mau menurut, maka jiwa gurumu berarti akan ambelas di tanganmu. Apa kehendakmu janya Lam Kiong Peng? Anak buah yang melayani ku sudah kau bunuh semua, ucap cusin tocu. Maka sebagai gantinya harus kau kerjakan semua tugas mereka. Nah, ku beri waktu satu jam bagimu untuk mengusur perahu ini ke mulut gua lalu mengusung semua perbekalan ini dan dimuat ke atas perahu. Jika melampaui batas waktu atau sengaja main gila padaku, hektometer, tentu kau tahu sendiri akibatnya. Maksudmu hendak meninggalkan pulau ini tanya Lam Kiong Peng terkejut. Betul, pulau ini sudah terbakar ludes, hilanglah segala rencanaku yang telah kuatur selama ini, untuk apa pula ku tinggal lagi di sini dan hidup serupa orang hutan kata cusin tocu dengan tertawa. Meski orang-orang itu belum mati seluruhnya, tapi biarkan mereka tinggal di sini dan apa yang akan mereka alami pun sudah cukup setimpal bagi mereka. Kejut dan gusar Lam Kiong Peng, seketika ia tidak sanggup bersuara. Tapi jangan kau khawatir, kata cusin tocu pula. Kalian berdua guru dan murid bukan saja akan ku bawa serta, bisa jadi akan ku wariskan pula ilmu pertabibanku yang telah ku pelajari selama berpuluh tahun ini. Coba kau bayangkan, bila mana dapat kau kuasai ilmu mujijat, dapat kau tentukan mati hidup orang, dapat kau pindah dan sambung anggota badan orang, bagaimana perasaanmu nanti? Namun Lam Kiong Peng tetap tidak bergerak, jawabnya, tidak perlu. Lekas kerjakan bentak cutin tocu mendadak sambil mengangkat tongkatnya. Diam-diam Lam Kiong Peng merasa menyesal, sebenarnya dia rela menerima risiko apapun, tapi dia juga tidak ingin keselamatan sang guru terancam, terpakia ia kerjakan apa yang diminta orang. Ukuran perahu itu cukup besar, bahkan sangat berat, dengan sepenuh tenaga barulah Lam Kiong Peng dapat mengangkut semua barang ke mulut gua. Di luar gua adalah lautan, rupanya di sini adalah sebuah kanal sempit yang menembus ke laut. Setelah segala sesuatu sudah selesai dikerjakan, tentu saja ia mandi keringat dan letih. Boleh juga, sekarang boleh kau duduk di mulut gua sana, jangan sembelarangan bertindak, kata Cusin Tocu. Tiada jalan lain terpaksa Lam Kiong Peng menurut. Setelah menunggu sejenak, tampak Cusin Tocu memanggul liong posi dan berlompatan dengan kedua tongkatnya menuju ke atas perahu. Dorong perahu ini ke air, lalu kau pun melompat ke atas perahu, bentak Cusin Tocu. Terpaksa Lam Kiong Peng melakukan apa yang diperintahkan. Jika dia tidak naik ke atas perahu, jelas Sang Guru sudah ikut terbawa. Mau tak mau ia pun melompat ke dalam perahu. Waktu tongkat Cusin Tocu menolak tepian kanal, segera perahu itu meluncur jauh ke sana. Hanya beberapa kali tolakan saja perahu itu sudah keluar gua dan berada di lautan lepas, terlihat ombak mendampar-dampar, perahu terombang ambing dan berguncang dengan hebat. Mau tak mau berubah juga air muka Cusin Tocu, katanya, ambil penggayuh dan dayung sekuatnya, akan ku pegang kemudi di bulitan. Melihat perubahan air muka orang, pelahan Lam Kiong Peng berucap. Pulau yang telah kau benah selama berpuluh tahun dengan susah payah, apakah tidak berat kau tinggalkan begini saja? Tentu saja berat, jengek Cusin Tocu. Jika begitu, lebih baik kembali saja ke sana, seru Lam Kiong Peng. Tidak, berat atau tidak harus pergi. Lam Kiong Peng menggelang kepala, bukannya dia tidak ingin meninggalkan pulau ini, dia cuma tidak tega pada kawan-kawan yang tertinggal di sana. Terpaksa ia mendayung sekuatnya, pulau itu kelihatan semakin kecil, sampai akhirnya hanya tersisa setitik hitam saja di kejauhan, lalu lenyap dari pandangan. Ujung tongkat Cusin Tocu tetap mengancam di dekat tenggorokan liong posi yang masih belum sadar itu, kelopak matanya kelihatan terpejam, agaknya sudah tidur. Pelahan Lam Kiong Peng mengangkat dayungnya dan bermaksud menghantam kepala orang tua itu. Siapa tahu baru saja dayung terangkat sedikit segera Cusin Tocu membuka mata, terpaksa ia jatuhkan dayung ke air dan berteriak dengan gusar, sesungguhnya hendak kau apakan kami. Mestinya kau harus berterima kasih padaku, ujar Cusin Tocu. Ku bawa pergi dirimu, tujuanku dalam waktu setahun akan kuwariskan segenap ilmu pertabibanku kepadamu, dengan ilmu itu harus kau semiluhkan kelumpuhan kakiku. Siapa yang sudi belajar ilmu pertabibanku yang gila itu jawab Lam Kiong Peng dengan gusar. Mau atau tidak mau belajar tetap harus kau terima, sebab hal ini bukan permintaanku melainkan perintah. Jika tidak kau terima, hektometer, tentu kau tahu sendiri akibatnya, sebab kedua kaki gurumu juga akan serupa kakiku ini, apa maksudmu, jadi akan kau, betul sudah kututup dengan kerok yang berat sehingga kaki gurumu pun sudah cacat, jika hendak kau semiluhkan dia harus kau belajar ilmu pertabibanku dan lebih dulu harus memenyembuhkan kakiku. Keparat. Biarku. Segera Lam Kiong Peng hendak menerjang musuh. Tapi baru saja bergerak segera tongkat Cusin Tocu mengancam tenggorokan liong posi sambil membentak, berani sembarang bergerak. Lam Kiong Peng mati kutu, dengan menunduk ia duduk kembali, Ken titik kenapa kau? Soalnya meski aku menguasai ilmu pertabiban maha tinggi, tapi aku tidak mampu melakukan pembedahan atas kakiku sendiri, ujar Cusin Tocu. Di atas pulau tadi masih ada beratus orang lain, mengapa kau pilih diriku saja? Sudah tentu ada alasanku, cuma sekarang belum dapat ku beritahukan padamu, ujar Cusin Tocu dengan tersenyum. Melihat senyuman orang sangat aneh, seperti ada sesuatu rahasia, seketika ia menjadi sangsi, namun dia justru mendayung terlebih kuat. Entah sudah berapa jauh ia mendayung, tangan pun terasa pedas, namun pikirannya mulai tenang dan merenungkan akal untuk meloloskan diri. Malam sudah larut, bintang bertaburan di langit, perau keu ini terombang ambing di lautan lepas yang gelap dan tak terlihat ujung pangkalnya, sunyi ngeri rasanya. Cusin Tocu juga sedang memandangi bintang di langit untuk memberdakan arah, sorot matanya yang beringas itu kini sudah berubah juga, tampak ia pun sedih, seperti menanggung tekanan batin. Sekonyong-konyong angin mulai meniup, angin kencang menghimpun awan tebal sehingga kerlipan bintang mulai tak kelihatan. Selaka keluh Cusin Tocu sambil mi mandang kejauhan. Ada apa tanya Lam Kiong Peng? Sebentar lagi akan datang hujan badai, Serti Cusin Tocu kuatir. Baru habis ucapannya, gumpalan awan hitam sudah meluas hingga berpuluh kali lebih banyak, seluruh langit seakan-akan tertutup semua. Angin bertambah keras, di tengah deru angin seperti membawa butiran air hujan sebesar biji kacang. Ombak juga bergolak hebat, jika perau biasa mungkin akan terbalik. Setelah ragu sebentar, Akhirnya Cusin Tocu menepuk Hiatuliong Po Si, lalu menarik napas dalam, lalu memandang sekeliling. Suhu, engkau tidak apa-apa bukan serulam Kiong Peng. Sinar metelior, Gepo Si menorong terang, teriaknya dengan kejut dan gusar, mengapa aku berada di sini? Sekarang bukan waktunya untuk bicara, kata Cusin Tocu. Meski perau ini terbuat dari kayu besi yang berat, tapi juga tidak tahan damparan ombak sedasyat ini, tampaknya angin yang akan berjangkit adalah sejenis liong kuihong, angin lesus berputar, tiada jalan lagi bagi kita kecuali harus berusaha mengerahkan tenaga untuk menahan perau ini agar jangan oleng. Tanda petik. Pada saat dia bicara inilah hujan deras dan badai lantas berjangkit, ombak mendampar dengan dasyatnya sehingga perau seolah-olah terlempar ke udara mengikuti gelombang. Sekuatnya mereka bertiga mengerahkan tenaga dalam untuk menahan perau, ombak mendampar susul-menyusul, suasana gelap gulita, sekujur badan lam Kiong Peng sudah basah kuyuk. Ia mendapatkan sebuah lumber untuk membuang air yang masuk ke dalam perahu. Namun hujan tambah deras, air di dalam perahu bertambah banyak dan tidak berkurang. Menghadapi bahaya maut membuat mereka melupakan permusuhan pribadi mereka, sekarang mereka harus bersatu dan bergotong royong menghadapi. Maut harus berjuang mati-matian supaya perahu tidak terbalik dan penggelam. Perjuangan mereka ini sungguh sangat sulit, sebab ombak semakin dasyat, betapa kukuh perahu ini dan betapa tinggi ilmu silat mereka, tampaknya tetap lebih banyak celaka daripada selamatnya. Dalam keadaan demikian mendadak Cutin Tochu berseru, Liong Po Si, Lam Kiong Peng, apakah kalian benci padaku karena ku bawa kalian ke tengah lautan ini? Namun kedua orang itu sedang menghadapi pergolakan ombak yang mengkhawatirkan itu, mereka tidak menjawabnya. Cusin Tochu menghela nafas panjang, katanya pula, kekuatan manusia memang tidak dapat melawan kekuasaan Tian, semula ingin kututup terus rahasia ini, tapi sekarang kita lagi menghadapi maut, setiap saat ada kemungkinan akan tenggelam ke dasar laut? Rasanya aku pun tidak perlu menunggu lagi. Rahasia apa serentak Liong Po Si dan Lam Kiong Peng bertanya dengan tercengang. Apakah kalian tahu siapa aku teriak Cusin Tochu? Lam Kiong Peng melengat, sedang Liong Po Si lantas menegas, sesungguhnya siapa kau? Lam Kiong Peng, ketahuilah, aku inilah pamanmu, teriak Cusin Tochu dengan terbahak. Dan kau, Liong Po Si, akulah yang merusak kebahagiaan selama hidupmu. Terguncang perasaan Lam Kiong Peng, berbagai tanda tanya yang membuatnya bingung selama ini sekarang jadi terjauh. Pantas orang tua ini memperlakukan diriku lain daripada orang lain, pantas juga dia mengharuskan aku mewarisi ilmu pertabibannya. Pada waktu dia meninggalkan rumah, dia membunuh anak istrinya, tentu hatinya sangat sedih dan menyesal, kehidupan sepi dan merana selama berpuluh tahun tentu membuat tekanan batinnya bertambah berat sehingga pikiran pun kurang waras. Makanya dia melakukan hal-hal yang kejam dan gila itu. Tapi sebab apa pula dia merusak kebahagiaan hidup Liong Po Si? Seketika Lam Kiong Peng meraya heran, sedih, kasihan, kejut dan juga gusar. Dilihatnya Liong Po Si juga terkejut dan bertanya, Hah, jadi-jadi engkau ini Lam Kiong Eng Lok, jadi kaulah yang membuat Yap Jiup Pek membenciku selama hidup, engkaulah orang berkedok kain hijau dahulu itu. Sekuatnya Cusin Tocu memegangi perahu yang oleng itu, pikirannya juga bergolak serupa ombak samudera yang mengamuk itu. Dengan suara parahu ia menjawab, Betul, akulah Lam Kiong Eng Lok, akulah si orang berkedok kain hijau itu 40 tahun yang lalu, waktu pertama kali kulihat Yap Jiup Pek, saat itu juga aku jatuh cinta padanya dan lupa daratan bahwa aku sudah mempunyai anak istri, juga lupa tidak lama lagi aku harus meninggalkan masyarakat ramai dan hidup terpencil kesepian di pulau itu. Waktu itu antara kalian berdua sudah terkenal sebagai pasangan setimpal di dunia kangong, timbul benci dan iriku, aku bertekad mengacau hubungan kalian, dengan sendirinya orang kangong takkan menduga semua itu dilakukan olehku, sebab orang kangong tidak ada yang tahu putra sulung pujaan keluarga Lam Kiong menguasai kungfu yang mengejutkan. Ketika akhirnya terjadi pertengkaran dan bahkan menjadi musuh antara Yap Jiup Pek denganmu, pada saat itu pula aku berangkat jauh ke lautan sini dengan meninggalkan kampung halaman. Karena rasa sedih dan dengki aku bertekad akan berpisah selamanya dengan kehidupan ramai, maka secara kejam kubunuh anak istri sendiri. Mendadak angin menerah dan meniup dengan keras sehingga menambah seram ucapan yang terakhir itu. Meski kau pergi meninggalkan dunia ramai, tapi hidupku telah kau bikin susah, teriak liong posi dengan gemas, seketika rasa dendam lama dan benci baru timbul serentak, segera ia bermaksud menghantam. Nanti dulu, bentak lam kiongeng lok. Sekalipun kau ingin balas dendam, hendaknya tunggu dulu setelah habis ceritaku. Mukanya kelihatan basah, entah air laut atau air mete, dengan suara parau ia menyambung lagi, setiba di atap pulau tetap tak dapat kulupakan kehidupan dunia ramai sana, terlebih tidak dapat melupakan kalian, tambah lama tambah jelas terbayang kejadian dan masa lampau bayangan Yap Ji Wuprek juga sukar terhapus dalam benaku. Liong posi menggerung murka, tapi Lam Kiong Eng Lok meneruskan lagi, untung turun-temurun orang keluarga Lam Kiong adalah Cusin Tocu. Apa katamu tergetar hati Lam Kiong Peng? Kau tahu, pulau para dewata ini justru adalah ciptaan keluarga Lam Kiong, setiap keturunan keluarga Lam Kiong kita, anak sulung harus dikirim ke sini, yaitu untuk mewarisi kedudukan Tocu. Hal ini tetap merupakan rahasia dunia persilatan selama ini, sebab itulah kau pun tidak tahu. Waktu kau datang mula-mula sudah ku katakan akan memberi tugas padamu, maksudku adalah bila aku sudah wafat, kedudukan Tocu akan ku serahkan padamu. Mendadak Liong posi berteriak, setelah kau jadi Tocu di sini, engkau belum melupakan kami dan mengiring utusan untuk mencari kami dan akhirnya bertemu di puncak Hoasan, pada saat kami sedang lengah aku telah dikerjai kalian dan dibawa ke sini. Sekarang ingin ku tanya padamu. Yap Jiupet telahkah sembunyikan di mana? Lam Kiong Eng Lok termenung sejenak, katanya kemudian, Yap Jiupet su titik. Titik sudah terjerumus ke dalam jurang, dia sudah mati, sampai mayak pun sukar ditemukan lagi. Karena pukulan batin itulah, maka pikiran ku rada terganggu. Deru ombak yang mendampar membuat suaranya terputus-putus dan hampir tak terdengar. Kau bilang apa bentak Liong posi? Dia sudah mati jawab Cusin Tocu alias Lam Kiong Eng Lok dengan parau. Mati titik sudah mati Gumam Liong posi dengan melotot, mendadak ia meraung murka, serem taklah melompat maju terus menghantam batok kepala lawan. Akan tetapi Lam Kiong Eng Lok sempat menangkisnya, ikrunya dengan tertawa pedih, baik, baik, permusuhan kita selama puluhan tahun boleh juga diselesaikan saja sekarang. Maka terdengarlah suara plak-plak beberapa kali, dalam waktu singkat keduanya sudah saling gebrak enam-tujuh jurus. Karena gerakan kedua orang yang keras, imbangan parahu tambah oleng dan naik turun terlempar rombak, perbekalan yang dimuat parahu pun sama terjatuh ke laut. Sambil memegang parahu yang oleng Lam Kiong Peng berteriak, suhu, paman, berhenti-berhenti. Tapi kedua orang tua itu tidak mendengar lagi seruannya, meski kaki kedua orang tak bisa bergerak, namun empat tangan mereka dapat saling menghantam. Lam Kiong Peng serba susah, ia tidak dapat membantu guru untuk membunuh paman, sebaliknya juga tidak dapat membantu paman untuk memusuhi guru. Mendadak terdengar Liyong Po Si dan Lam Kiong Peng mementak bersama, menyusul perahu pun terlempar ke atas oleh gelombang yang tinggi. Kontan perahu miring ke samping, belum lagi tempat Lam Kiong Peng menjerit, tahu-tahu ia sudah tergelincir ke dalam laut. Segera gelombang ombak mendamparnya dengan dasyat sehingga membuatnya tak berdaya, hanya dalam hati ia dapat mengeluh tamatlah segalanya. Ia tenggelam ke dalam laut, di tengah-setengah sadar mendadak tangannya menyentuh sesuatu, secara dibawah sadar ia terus pegang benda itu dan tak dilepaskan lagi. Seng Surya memancarkan cahayanya yang gilang-gemilang sehingga membuat permukaan laut gemerdeb dan memantulkan kelip cahaya keemasan. Angin laut mendesir dan menimbulkan gemersik daun pohon kelapa yang banyak tumbuh di tepi pantai. Pesisir yang berwarna keemasan itu semula tiada jejak manusia, tapi ombak yang tidak kenal ampun itu mendadak mengantarkan sesosok tubuh ke pantai, tubuh itu tak bergerak, metu, terpejam, entah sudah mati atau masih hidup. Janggutnya pendek aku, namun metu alisnya kelihatan cakep dan masih muda. Kedua tangannya mencengkeram kencang sebuah peti kayu dan tak terlepaskan. Rupanya ketika hampir tenggelam, mendadak tangan Lam Kiong pengsempat meraih sebuah peti kayu, peti inilah yang menyelamatkan jiwanya dan akhirnya terdampar ke pantai. Tidak lama kemudian, tangan yang mencengkeram peti itu mulai mengendur, kelopak mata pun bergerak, akhirnya terbuka sedikit. Tapi karena sisa tua oleh sinar matahari, ia menutupi metu dengan tangan. Pelahan ia meronta bangun dan duduk ia tumpahkan air laut yang membuat perutnya rada gembung, ia pandang sekelilingnya yang lapang dan sunyi. Sekali lagi Lam Kiong pengelolos dari remgutan lemaut. Namun dia sudah kehabisan tenaga, hati pun kecut, apakah mungkin dia dapat bertahan hidup di pulau kecil ini? Ia berdiri, ia tidak ingin memikirkan apa yang sudah terjadi, juga tidak berani membayangkan nasib guru dan pamannya, entah mati atau masih hidup. Ia tidak tahan sinar matahari yang menyengat itu, ia menuju ke bawah pohon kelapa, di balik deretan pohon kelapa sana ada sebuah hutan yang rindang dengan macam-macam pohon. Dengan langkah sempoyongan Lam Kiong peng menuju ke balik pepohonan kelapa, ketika dekat dengan hutan yang rindang sana, dilihatnya di atas tanah kuning yang kering itu ada bekas tapak kaki yang aneh, tapak kaki raksasa. 0-0-0. Terkesiap anak muda itu, pada tapak kaki itu kelihatan bekas tiga jari serupa bekas kaki burung, tapi bagian tungka dan telapak serupa kaki manusia. La tertarik untuk mengetahui sebenarnya bekas kaki makhluk apa itu. Baru saja ia melangkah lagi, mendadak tanah yang diinjaknya longgur ke bawah. Kiranya di sumping bekas kaki ini ada sebuah jebakan sebulatan satu tombak luasnya, ketika merasa kaki menginjak tempat kosong, ia terkejut, sekuatnya ia pegang tepian lubang dan berusaha melompat ke atas. Bahkan ia tidak berani lagi hingga di sekitar situ, melainkan terus meloncat setingginya dan meia yang ke dalam hutan. Tapi mendadak kaki tersandung ranting pohon, ia terkejut, sedapatnya ia ingin hinggap di atas dahan. Tak terduga di saat itu juga sepotong ranting menyambar tiba pula. Bahkan karena getaran ranting yang serupa panah itu mengakibatkan ranting kayu yang lain, sehingga dari sana sini menyambar tiba pula panah kayu yang tajam. Dihujani panah dalam keadaan terapung, tentu saja Lam Kiong pengadak kerepotan, apalagi beberapa kali lompatan itu telah banyak memakan tenaganya. Untuk menyelamatkan diri, terpaksa ia anjlok ke bawah. Siapa tahu, begitu kaki menyentuh tanah, segera diketahuinya kembali ke jeblos ke dalam perangkap. Sekali ini ia mati kutu, meski sekuatnya ia berusaha melompat lagi ke atas, namun sukar mengeluarkan tenaga lagi. Telung, tahu-tahu ia ke jeblos ke dalam air. Kiranya lubang perangkap ini selain luas dan dalam, bahkan pada dasar lubang ada air sedalam enam tujuh kaki. Betapapun tinggi ginkang seorang, bila sudah ke jeblos ke dalam lubang seperti ini, tentu juga tak berdanya seketika. Sekujur badan Lam Kiong pengterandam air, bahkan hampir tenggelam sama sekali, sebisanya ia berjinjit sehingga hidung dapat menongol di permukaan air. Lebih celaka lagi, mendadak terdengar suara berak, ada penutup yang menutupi lubang perangkap itu, keadaan menjadi gelap gulita. Kejut dan sangsi pulal Lam Kiong peng, pikirnya, tak tersangka di pulau terpencil ini ternyata ada manusia. Melihat kerep pembuatan perangkap ini agaknya bukan digunakan untuk menangkap binatang, melainkan ditujukan terhadap tokoh persilatan kelas tinggi yang memiliki ginkang yang hebat. Entah siapa gerangan pemasang perangkap ini dan siapa pula yang hendak di jebaknya. Selagi dia merasa ngeri terhadap musuh yaak tidak diketahui ini, sekonyong-konyong terdengar suara orang tertawa, suaranya seram serupa bunyi burung hantu. Kiranya pada waktu penutup lubang jebakan tadi merapat dan menimbulkan suara beluk, suara itu mengema jauh ke tengah hutan yang lebat, segera dari dalam sebuah rumah yang dibangun di atas dahan pohon serupa sarang burung itu melayang keluar sesosok bayangan manusia. Bayangan orang itu berambut panjang rupanya seorang perempuan, namun tubuhnya hanya dibungkus dengan dedaunan dan akar-akaran, kulit badannya tampak kering karena terbakar sinar matahari. Kesepuluh jarinya kurus kering tulang pipi tinggi menonjol, hanya kedua matanya masih mencorong, tapi mencorong buah serupa kelaparan dan menimbulkan rasa ngeri bagi yang melihatnya. Dia tertawa latah dan beikata, baru sekarang kau rasakan kelihayaan nyonya. Meski cepat gerak tubuhnya, tapi dilakukannya dengan hati-hati seperti di dalam hutan ini penuh perangkap. Ketika dia sudah berdiri di atas papan penutup lubang jebakan itulah baru ia berteriak pula sambil tertawa terkekeh. Siapa itu yang di atas? Mengapa kau jebak diriku dengan care sekeji ini teriak Lam Kiong Peng? Karena ucapannya ini, suara tertawa di atas seketika berhenti, perempuan kurus kering itu melenggong sendiri, sorot matanya yang menorong menampilkan rasa terkejut, bentaknya dengan bengis, Hi, bu bukan kau. Titik. Siapa kau? Baru sekarang hati Lam Kiong Peng merasa longgar, sebab diketahuinya sasaran perangkap orang ternyata bukan dirinya. Tapi bila didengar dari suaranya, mau tak mau ia pun khawatir. Mendadak papan penutup itu terbuka, sebuah wajah orang perempuan berambut panjang yang sangat buruk menongol di tepi lubang jebakan dan sedang mendamperat padanya, keparat, jahanam. Begitulah ia terus memaki dengan segala kata kotor yang keji. Tentu saja Lam Kiong Peng juga gusar, selamanya kita tidak kenal. Mendadak ia melongo dan terputus ucapannya. Tampaknya perempuan kurus kering itu pun terkejut, tapi segera ia tertawa latah pula dan berseru, Haha, kiranya kau tanda tanya. Haha, ternyata engkau yang masuk perangkapku, agaknya usahaku ini pun tidak sia-sia belaka. Wahai Lam Kiong Peng, apakah engkau masih kenal padaku? Kaget juga Lam Kiong Peng setelah mengenali tiapa perempuan ini, Hah, kiranya engkau belum, belum mati. Engkau Teg Yung Hu Jin bukan? Betul, aku belum mati, akulah Teg Yung Hu Jin seru perempuan itu sambil tertawa latah. Meski kalian menghanyutkan aku di tengah lautan bebas, namun aku justru tidak mati kelaparan dan kehasan. Seketika Lam Kiong Peng tidak sanggup bicara lagi. Kiranya cukup lama juga Teg Yung Hu Jin terombang ambing di tengah lautan dengan sekoci itu, tiang hari ia dipanggang oleh terik matahari, pada waktu malam hari dia kedinginan oleh angin lautan sehingga tubuhnya kurus kering tinggal kulit membungkus tulang. Beberapa lelaki yang dihanyutkan bersama dia, karena kungfunya kalah tinggi daripada dia, juga tipu akalnya kalah keji, akhirnya semua terbunuh olehnya dan dijadikan isi perut. Berkat darah dan daging orang-orang itulah Teg Yung Hu Jin bertahan berpuluh hari di tengah lautan dan akhirnya terdampar ke pulau ini. Selama tinggal di pulau ini juga penuh derita dan sengsara, bila musim dingin tiba bahkan kedinginan setengah mati. Hidup tersiksa ini telah membuat fisiknya berubah sama tekali, bahkan suaranya juga berubah, hanya matanya saja dengan sinarnya masih tetap serupa dulu, malahan tambah memancarkan cahaya rasa benci dan dendam. Kalau tidak melihat sinar matanya itu, tentu Lam Kiong Peng tidak kenal iagi perempuan kurus kering dan bermuka buruk. Ini adalah Teg Yung Hu Jin yang dahulu terkenal pintar berubah rupa dan cantik molek itu. Dalam keadaan demikian, Lam Kiong Peng hanya merasa menyesal saja, maka ia tutup mulut tanpa bicara. Kenapa engkau diam saja? Tanya Teg Yung Hu Jin dengan tertawa senang. Setelah jatuh di tanganmu, terserah padamu akan diapakan diriku, ajar Lam Kiong Peng. Apakah kau minta kubunuhmu? Silakan, makin cepat makin baik. Haha, kau ingin kubunuhmu? Aku justru merasa keberatan, Teg Yung Hu Jin terbahak, lalu sambungnya, sekarang engkau telah menjadi mestikah ratuku, manaku tegak membunuhmu. Nanti setelah kehabisan tenaga baru akan ku tarik kau ke atas. Terbayang entah apa yang akan terjadi bila jatuh dalam cengkeraman perempuan keji ini, Lam Kiong Peng merasa lebih baik mati saja sekarang. Tanpa ragu segera ia angkat tangan dan hendak menghantam kepala sendiri. Mendadak Teg Yung Hu Jin terkekeh pula dan berseru, Haha, masa akan kau bunuh diri begitu saja? Apakah engkau tidak ingin tahu di pulau ini masih ada siapa lagi selain diriku? Hah, ada siapa ia gisru Lam Kiong Peng? Biarpun pecah kepalamu kau pikir juga takkan kau duga Bwe Kim Soat juga berada di sini, tutur Teg Yung Hu Jin dengan tertawa senang. Tentu saja Lam Kiong Peng terkejut, kenapa dia berada di sini? Dia menumpang sebuah perau tua dan terdampar ke sini, peraunya kandas di pantai karang sana, perau pecah dan tak dapat berlayar iagi, terpaksa ia mendarat. Waktu itu aku tidak tahu dia adalah orang yang membuat celaka diriku, sebaliknya dia juga tidak mengenali diriku. Kiranya tempo hari Bwe Kim Goat menumpang perau sendirian dan meninggalkan mereka, meski dia paham ker berlayar, namun cuma sendirian. Mana dia mampu menguasai sebuah perau di tengah gelombang laut sedasyat itu. Di tengah lautan seluas itu, dia kehilangan arah, air minum dan perbekalan yang dibawanya pun habis. Mendingan kalau cuma lapar saja kehasan itulah yang sukar ditahan. Dalam keadaan lapar dan haos akhirnya ia jatuh pingsan. Entah berapa lama ia terbawa perau tanpa kemudi itu, akhirnya perahunya kandas. Memangnya perau itu sudah tua, karena benturan batu karang perahu pecah, hanya tidak segera tenggelam karena tertahan oleh batu karang. Tentu saja Teki Hujin sangat girang melihat ada perau singgah di pulau itu, tapi setelah diperiksanya baru diketahui perau itu tidak bisa dipakai lagi, malahan dikenali perau itu adalah perau bekas dipakai Hang Men Tian dan rombongannya. Sekarang di atas perau tertinggal seorang perempuan saja. Ia heran dan juga rada sangsi, namun dia sesungguhnya sangat kesepian tinggal di pulau ini, kalau mendapatkan teman tentu saja sangat menyenangkan, maka ia lantas menolong Bwe Kim Soat dan dibawa ke atas pulau. Mengingat Bwe Kim Soat pernah dalam satu perau dengan Lam Kiong Peng, Teki Hujin coba mengorek keterangannya, apakah nbunganmu dengan Lam Kiong Peng? Karena baru sadar seketika Bwe Kim Soat tidak mengenali Teki Hujin, jawabnya, dari mana kau tahu ku kenal dia? Selagi pingsan pernah kau sebut-sebut namanya, ujar Teki Hujin. Dia, dia suamiku, kata Kim Soat dengan pedih. Tentu saja Teki Hujin terheran-heran, tapi dia tidak memperlihatkan sesuatu tanda, tanyanya pula dengan tak acuh, oh, dan mengapa sengaja kau menyamar sebagai orang kudisan yang kotor dan berbau serta menumpang kapal itu? Terkejut Bwe Kim Soat, dari-dari mana kau tahu tentu saja ku tahu, sahut Teki Hujin dengan tertawa. Masakah engkau ini Teki Hujin? Tanda petik. Belum lanjut ucapan Kim Soat, tahu-tahu Teki Hujin sudah menutupnya hingga tak bisa berkutik. Hahaha, Tian yang mengantarmu ke sini supaya aku dapat membalas sakit hatiku, tapi jangan khawatir, sementara ini takkan ku binasakan dirimu, boleh kau tinggal di sini bersamaku, harus kau rasakan juga rasanya orang menderita di pulau terpencil ini, kehidupan yang ingin hidup sukar dan minta mati pun tak bisa. Begitulah Teki Hujin menceritakan apa yang terjadi itu kepada Lam Kiong Peng, cemas dan gusar pula anak muda itu, teriaknya parau, dan sekarang di mana dia? Betapa telah kasihksa dia? Hektometer, bagaimana keadaannya sebentar akan kau lihat sendiri? Apa yang dikatakan Teki Hujin memang bukan omong kosong, cuma saat itu Bwe Kim Loat tidak begitu buruk keadaannya sebagaimana disangka oleh Lam Kiong Peng. Kiranya sesudah Bwe Kim Soat tertahan di pulau ini, Teki Hujin telah menyiksanya dengan berbagai macam kera, terutama mengenai air minum, setiap hari hanya diberinya beberapa ceguk saja. Dengan sendirinya kesegaran tubuh Bwe Kim Soat langat cepat menyusut, namun dia tetap bertahan. Meski mulai kurus, namun belum banyak menghilangkan kecantikannya. Teki Hujin merasa kagum juga terhadap kecantikan orang, dia sengaja berolok, ehem, mulai benar kau ini, pantai pemuda seperti Lam Kiong Peng itu pun jatuh hati, padamu. Mungkin belum kau ketahui bahwa aku inilah Bwe Kim Soat, kata Kim Soat dengan tertawa. Hi, jadi kau ini Kong Jok Hwi Choo seru Teki Hujin terkejut. Dengan sendirinya ia kenal nama itu, cuma menurut perhitungan, seharusnya usia Bwe Kim Soat sudah setengah baya, mengapa sekarang kelihatan masih begini muda. Tiba-tiba tergerak hati Teki Hujin, ia yakin orang dapat awet muda, tentu karena sudah menguasai sesuatu ilmu perawatan. Karena itulah ia berusaha memancing kepandayan awet muda dari Bwe Kim Soat. Tentu saja hal ini dapat diketahui oleh Bwe Kim Soat. Ia justru menggunakan hal ini untuk memeras, minta air minum lebih banyak, minta makanan sekadarnya. Lebih dari itu ia pun minta dibebaskan dari ringkusannya walaupun hiatu tetap tertutup dan tak bertenaga. Diam-diam Teki Hujin menggerutu, tapi dasar orang perempuan, siapa yang tidak terpikat kepada ilmu kecantikan. Demi untuk memperoleh resep awet. Muda dari Bwe Kim Soat, sedapatnya Teki Hujin memenuhi semua tuntutannya. Bwe Kim Soat menyadari lawan bukan orang bodoh, tentu tidak dapat ditipu begitu saja, maka ia lantas menguraikan Iwakang untuk merawat diri agar tetap awet muda. Sebagai seorang tokoh persilatan, Teki Hujin tahu Iwakang yang diajarkan itu tulen atau palsu, dari kalimat dan istilah yang disebut Bwe Kim Soat jelas memang pengantar untuk memperdalam sesuatu ilmu Iwakang. Maka tanpa sanksi ia mengikuti petunjuk Bwe Kim Soat dan mulai berlatih. Ia tidak tahu justru luwakang inilah yang telah membuat Bwe Kim Soat menderita selama beberapa tahun. Akibatnya memang begitu, Teki Hujin duduk bersilah dan mengerahkan tenaga dalam, lambat laun terlihat butiran keringat menghias dahinya, sekujur badan lantas gemetar. Baru sekarang ia kaget dan merasa tertipu, karena gejolak perasaannya, tenaga dalam lantas menyasar, bagian kaki terasa kaku dan mati rasa. Mendadak Bwe Kim Soat tertawa dan melepaskan diri dari ringkusannya, katanya, eh, perasaanmu sekarang tentu sangat segar bukan? Keparat, berani kau tipu diriku dan peratek Iwujin dan cepat menghentikan latihannya. Namun sudah telanjur, badan bagian bawah terasa kaku, hanya kedua tangan masih bertenaga, ia pikir bila orang berani mendekat, segera akan dipukulunya binasa. Meski sudah bebas dari ringkusan, tapi tubuh tidak bertenaga karena tutukan Teki Hujin tadi dengan sendirinya Kim Soat tidak mau sembarangan. Mendekati orang. Sebaliknya ia berkata, Cici yang baik, engkau telah menyelamatkan jiwaku, maka aku pun takkan membunuhmu. Boleh kau tinggal di sini, nanti ku jengukmu lagi. Habis berkata ia lantas melangkah pergi masuk ke dalam hutan. Tentu saja Teki Hujin geregetan, ia mencaci maki, segala kata kotor dihamburkan seluruhnya. Setelah melintasi hutan, diam-diam Bwe Kim Soat juga memikirkan, kemungkinan apa yang akan terjadi, sebab ia tahu beberapa hari lagi kelumpuhan Teki Hujin itu akan sembuh kembali, hal ini sudah pernah dialaminya sendiri. Sebaliknya ia tidak tahu ilakah ia itu sendiri yang tertutup akan dapat dilancarkannya kembali. Setiba di balik hutan Gana, setelah mengamati keadaan setempat, segera ia mengatur berbagai perangkap di dalam hutan. Lalu menuju ke perahu rusak untuk mengambil peralatan yang diperlukan untuk memotong kayu dan sebagainya. Ia memotong beberapa puluh batang kayu dan dipasang sedemikian rupa di tengah semak-semak sebagai penghalang, di samping itu juga diaturnya banderingan batu dengan mengikat dahan pohon yang lemas. Selama dua hari ia bekerja ksuras sehingga lemas letih. Namun jerih payah itu cukup menjaga keamanannya dari gangguan musuh. Di pihak lain, Teki Hujin menyaksikan kepergian Bwe Kim Soat dengan gemas dan gusar, tapi tak berdaya. Terpaksa ia harus merangkak ke dalam hutan dan berusaha menyembuhkan kelumpuhannya. Tak terduga olehnya, pada pagi hari kelima, mendadak. Kakinya dapat bergerak lagi, rupanya peredaran darah dalam tubuhnya telah lancar dengan sendirinya. Ia sangat girang, ia istirahat dan menghimpun tenaga, petangnya ia mulai mencari jejak Bwe Kim Soat. Ia bersumpah akan mencencangnya. Dengan mudah dapatlah hutan dekat pantai itu didatanginya, tapi baru saja ia melangkah masuk ke dalam hutan, sekonyong-konyong batu berhamburan dan kaki tersandung. Cepat ia melompat mundur, dengan murka ia merdam perat, perempuan hina si Bwe, kalau berani ayolah keluar. Tak terduga, tiba-tiba seorang mendengus, Bwe Kim Soat tampak melayang keluar dari semak-semak dalam hutan, gerakannya ringan serupa terbang, sungguh ginkang yang luar biasa. Keruan Teki Hujin terkejut, Hah, siapa, siapa yang membukakan hiat tomu? Kim Soat tertawa, Mungkin tidak kau ketahui bahwa kung fuku yang sudah dipunahkan oleh Leong Po Si akhirnya dapat pulih juga, apalagi cuma tutukanmu yang tidak berarti ini. Sudah kusiapkan tempat berbincang-bincang yang baik di dalam hutan, apakah engkau mau mampir sebentar? Semakin seteleker bicara Bwe Kim Soat semakin membuat sangsi Teki Hujin, ia tambah mengkeret dan menyangka orang hendak menjebaknya lagi. Hektometer, tidak perlu mengoceh senaknya, keledai pun takkan kesandung untuk kedua kalinya di tempat yang sama, memangnya hendak kautip puku lagi seru Teki Hujin sambil tertawa, lalu ia berlari kembali ke tempatnya sendiri. Ia tidak tahu bahwa tenaga Bwe Kim Soat sebenarnya belum pulih seluruhnya, bila mana terjadi pertarungan, siapa yang lebih unggul pun belum dapat dipastikan. Begitulah Teki Hujin menceritakan kejadian itu, walaupun tidak terperinci dengan jelas. Akhirnya ia berkata pula, sekembaliku di sini, ku khawatir akan diganggu oleh perempuan hina itu, maka aku pun mengatur berbagai perangkap di hutan ini, ku bangun rumah sarang di atas pohon. Hektometer, betapapun licinnya, memangnya aku dapat diakali? Sejauh ini apakah dia berani kes ini? Lega hati Lam Kiong Peng mengetahui Bwe Kim Soat dalam keadaan selamat. Pikirnya, kiranya perengkap yang dipasangnya di sini ditujukan kepada Kim Soat. Selama ini perempuan hina itu menjaga perahu rusak itu, tutur Teki Hujin pula. Setiap hari ia berusaha memperbaiki perahu itu, ku khawatir bila selesai perahu diperbaiki bisa jadi dia akan lolos pergi, tertinggal aku saja merana di pulau sepi ini. Akan tetapi sekarang datang lagi dirimu, aku tidak takut lagi. Tanda petik. Berucap sampai di sini ia lantas terbahak-bahak. Hektometer, apakah maksudmu hendak kau gunakan diriku untuk memeras dia bentak Lam Kiong Peng dengan gusar? Haha, cerdas juga kau, seru Teki Hujin dengan gembira, segera ia angkat Lam Kiong Peng dan dibawa lari kebalik hutan sana. Setelah menembus hutan lebat ini, di depan adalah tebing karang yang curam, di samping sana ada lagi hutan, disitulah tinggal Bwe Kim Soat. Lam Kiong Peng hendak berseru memanggil, mendadak Teki Hujin menutup lagi hiat subisunya. Lalu ditaruhnya di belakang sepotong batu karang kemudian ia menuju ke depan hutan dan berteriak, Bwe Kim Soat titik awiolah lekas keluar. Suaranya tajam melengking sehingga mengejutkan burung malam di dalam hutan dan sama terbang serabutan. Menyusul terdengarlah suara orang tertawa panjang, dengan memegang setangkai ranting Bwe Kim Soat muncul dari dalam hutan, dia memakai jubah yauk terbuat dari terpal bekas layar, meski kasar, tapi cukup risik. Dengan tertawa hambar ia menegur, kau datang kemari, tentu ada urusan, Mayeri, silakan masuk. Teki Hujin tertawa dan berkata, adik yang baik, sekian lama tidak bertemu, engkau telah banyak bertambah cantik. Kemarin dapat ku tangkap dua ekor kelinci hutan, sungguh sedap rasanya, apakah mau kujamu makan padamu ucap Bwe Kim Soat. Mereka bicara seperti kenalan lama yang baru bertemu, padahal di dalam hati sama-sama ingin mengerumus pihak lawan. Mendengar suara Bwe Kim Soat, pedih dan girang hati lam kiyot kepeng, sungguh kalau bisa ia ingin berteriak. Namun apa daya, hiatu bisu tertutup, sungguh gemasnya tak terkatakan. Bwe Kim Soat berkata pula, eh, hari ini tampaknya engkau sangat gembira, barangkali ada sesuatu urusan yang menyenangkanmu. Betul, tentunya perahu sada hampir selesai kau perbaiki, makanya hatiku sangat senang, jawab Teki Hujin. Kim Soat tertawa terkekeh, aha, engkau sungguh sangat baik, bila mana perahu sudah ku perbaiki dan ku berangkat sendiri, tentu engkau akan kesepian, teringat hal ini sungguh aku pun ikut sedih. Dalam hati Teki Hujin menggerutu, tapi di mulut ia tertawa. Ai, adik sungguh memperhatikan diriku, cuma engkau pun jangan khawatir aku tidak bakal kesepian lagi. Sebab, biarlah ku beritahukan padamu bahwa hari ini aku telah kedatangan seorang tamu. Oh apa benar? Wah, tamu itu tentu orang luar biasa. Siapakah di alam Kiong Peng jawab Teki Hujin dengan dingin? Seketika tubuh Bwe Kim Soat bergetar, seketika lenyap suara tertawanya, jeritnya kaget, apakah tamu? Lam Kiong Peng? Dia datang ke pulau ini? Tentang ke pulau ini? B ADA Terima kasih.